Terima kasih. Yang digelar RANS Entertainment dan Vindes. Melansir Instagram at Rafi Nagita 1717. Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023, Rafi dan Gigi melakukan latihan tenis itu ketika keduanya tengah berada di Jepang. Rafi tampak memperingatkan Desta agar tak main-main karena ia juga berlatih tenis di Jepang. Rafi lantas mengungkap bahwa Gigi akan bermain dalam pertandingan bertajuk lagi-lagi tenis itu. Potret Gigi yang akan menjadi salah satu pemain dalam pertandingan lagi-lagi tenis pun telah dibagikan. Gigi tampil mengenakan pakaian olahraga berwarna putih sambil memegang raket tenisnya. Press conference lagi-lagi tenis akan digelar pada tanggal 3 Juni tahun 2023. Rencananya Sportainment sequel tiba-tiba tenis yang digelar Vindes November tahun 2022 lalu itu akan diselenggarakan tanggal 24 Juni tahun 2023 mendatang. Pertandingan itu memang akan menyajikan partai ganda putri yang salah satunya akan menampilkan aksi tenis lapangan Nagita Slavina. Belum diketahui siapa pasangan dan lawan main gigi dalam pertandingan itu. Selain ganda putri, pasangan ganda putra lagi-lagi tenis telah diumumkan sejak awal. Mereka yang bertanding adalah Raffi Ahmad dan Dion Wiyoko yang akan melawan Desta dan Diktawi Chaksono. Sebelumnya, Desta sempat menyebut bahwa laga sekuel tiba-tiba tenis itu bertajuk ikut-ikutan tenis. Namun tampaknya nama itu tak jadi digunakan dan berubah menjadi lagi-lagi tenis. Raffi diketahui telah mengundang Menporadito Ariotejo untuk turut menyaksikan pertandingan itu. Selain para artis yang akan menunjukkan kemampuan tenisnya, Raffi menyebut akan ada pertandingan dari para pemain tenis senior. Acara itu juga akan diisi dengan penggalangan dana yang hasilnya akan diberikan untuk insan tenis Indonesia.